Selamat datang teman-teman semua di kode F yaitu sudah berjudul analisis volumetri. Jadi perkenalkan sebetulnya aku Norris dari angkatan 211 dan saya Narendra dari angkatan 2018. Jadi disini kita mau jelasin dulu ya tentang alat-alat yang digunakan ketatipak. Jadi alat yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah gelas arloji, mortar, sendok besi dan sendok plastik, gelas baker, pipet volume dan pipet ukur, gelas pengaduk, gelas ukur, ellenmeyer, botol timbang, pipet tetes, labu ukur, dan bola penghis. Kemudian juga digunakan alat lain seperti bure dan statif, kompor listrik, dan juga botol semprot. Borak sebanyak 0,2 gram ditimbang menggunakan neraca analitis digital. Pertama, gelas arloji diletakkan dahulu di NAD hingga konstan ditandai dengan tanda bintang pada NAD kemudian dinolkan. Kemudian timbang borak sebanyak 0,2 gram menggunakan bantuan sendok besi. Tunggu hingga angka stabil dan muncul tanda bintang di NAD. Siapkan juga aku ada sebanyak kurang lebih 30 mili untuk melarutkan boraks. Perhatikan maniscus cekung larutan berada pada tanda 30 mili. Kemudian larutkan boraks, dan sisa-sisa boraks yang masih tertinggal dapat dibersihkan dengan akuades dan digocok hingga larut sempurna. Isi bure dengan larutan HCL 0,1N yang sudah dibuat. Pembuatan larutan standar HCL 0,1N sudah dijelaskan pada to the lab bagian lemari asal. Perhatikan lagi agar maniscus cekung larutan berada pada batas angka 0 pada buret. Tambahkan 3-5 tetes indikator methyl orange ke dalam larutan boraks yang sudah dibuat lalu dibocok hingga homogen. Kemudian titrasi larutan boraks dengan larutan HCL 0,1N. Perhatikan cara titrasi yang benar sesuai dengan video kegelep yang saya sediakan. Perubahan warna yang diamati di Ellen Mayer adalah dari warna oranye menjadi warna merah mata. Tahap selanjutnya adalah pembuatan larutan NOH 0,1N sebanyak 100 mili. Pembuatan larutan NOH ini dilakukan dengan menimbang padatan NOH sebanyak 0,4 gram. Karena padatan NOH bersifat dikroskopis, maka penimbangan dilakukan dengan menggunakan bantuan botol timbang. Setelah itu, larutkan NOH dengan menggunakan aquadase yang sudah ada di dalam gelas bakker. Setelah semua padatan terlarut, tuangkan larutan NOH tersebut ke dalam labu ukur 100 mili dan diencerkan. Oh iya, pada saat penuangan ke labu ukur, dapat dibantu dengan menggunakan gelas pengaduk. Supaya larutan yang akan dituangkan tidak tumpah. Sisa-sisa larutan yang masih ada dalam gelas bakker dapat dibilas dengan menggunakan bantuan aquadase. Kemudian tambahkan aquadase ke dalam labu ukur hingga tanda batas, dan kemudian digojok hingga homogen. Setelah larutan dibuat, dilakukan peneraan konsentrasi larutan NOH 0,1N tadi. Caranya adalah, ambil 10 mili larutan NOH dengan menggunakan bantuan thread volume 10 mili dan gula pengisar. Kemudian, tuangkan ke Ellen Mayer dan tambahkan 3 tetes indikator PP dengan menggunakan bantuan pipa tetes khusus. Isi buret dengan larutan HCL 0,1N hingga tanda batas 0. Jika kelebihan, dapat dialirkan sedikit demi sedikit melalui valve pada bagian bawah buret. Kemudian, lakukan titrasi hingga titik ekvivalen tercapai. Hal ini ditandai dengan perubahan warna dari pink menjadi bening. Untuk praktikum ini, praktikan akan diminta untuk menerah larutan NOH XN dan larutan NOH YN dengan cara yang sama seperti yang sudah dijelaskan. Praktikum ini juga membahas tentang iodometri. Pada praktikum ini, diawali dengan pembuatan larutan I2. Caranya adalah, yang pertama, timbang 1 gram KI menggunakan raca analitis digital. Kemudian, timbang padatan I2 sebanyak 0,4 gram. Larutkan padatan I2 terlebih dahulu dalam aquades sebanyak 50 ml yang sudah disiapkan dalam glass baker. Setelah larut, tambahkan padatan I2 yang sudah dibimbang tadi. Kemudian, panaskan glass baker dan larutan menggunakan kompol listrik, agar padatan I2 dapat terlalu sempurna. Larutan kemudian dituangkan ke dalam labu ukur 250 ml, dan tambah aquades hingga tanda batas, kemudian gocok hingga semuanya homogen. Terima kasih telah menonton! Larutan I2 yang belum digunakan, dapat disimpan dahulu dalam tempat yang tidak terkena sinar matahari atau lampu, supaya tidak terjadi degradasi. Kemudian, untuk langkah selanjutnya adalah membuat larutan standar NA2S2O3 dengan cara menimbang 1,6 gram padatan NA2S2O3 dan 0,1 gram padatan NA2CO3. Padatan yang sudah ditimbang, kemudian dilarutkan dalam glass baker berisi aquades. Setelah padatan telah terlalu sempurna, larutan kemudian diencarkan menggunakan labu ukur 200 ml. Langkah selanjutnya adalah pembuatan indikator pati. Caranya, dengan menimbang 0,5 gram pati, kemudian dilarutkan dalam kurang lebih 50 ml aquades. Larutan tersebut kemudian dipanaskan dengan menggunakan bantuan kompol listrik, dan selalu diaduk supaya padatan terlarut sempurna. Larutan iodinnya sudah dibuat, kemudian diambil dengan bantuan pipet volume dan bola pengisap sebanyak 20 ml. Larutan tersebut ditampung di Ellen Mayer. Kemudian buret diisi dengan larutan NA2S2O3 yang sudah dibuat sebelumnya. Lakukan literasi hingga terjadi perubahan warna dari coklat menjadi kuning. Saat larutan sudah menjadi kuning, ditambahkan indikator pati yang masih panas tadi, sehingga larutan berubah warna menjadi biru atau hijau gelap. Titrasi kemudian dilanjutkan hingga warna berubah menjadi bening. Jangan lupa untuk mencatat volume cairan di buret yang digunakan untuk mentitrasi larutan. Konsentrasi vitamin C dapat ditentukan dengan menggunakan titrasi iodometri. Cara penentuannya, pertama adalah menumbuk setengah tablet vitamin C menggunakan mortar. Timbang berat gelas Arlogy kosong, kemudian catat beratnya. Lalu tuangkan serbuk vitamin C dan timbang masa gelas Arlogy plus serbuk dan catat hasilnya. Serbuk yang sudah ditimbang kemudian dilarutkan dalam gelas beker revisi Aquades. Setelah padatan terlalu sempurna, larutan dimasukkan ke dalam labu ukur 250 ml dan kemudian tambahkan Aquades hingga tanda batas. Larutan kemudian digojok hingga homogen. Larutan tersebut diambil sebanyak 10 ml ke dalam Ehrenmeyer dan juga ditambahkan indikator pati sebanyak 3 tetes. Isi buret dengan larutan iodine, kemudian lakukan filtrasi hingga terjadi perubahan warna dari kuning menjadi biru ke hijauan. Terima kasih telah menonton!